Intro Kini bahasa Inggris sudah gak asing lagi untuk orang Indonesia Dari semasa SD, kita sudah mendapatkan pelajaran bahasa Inggris Bahkan untuk anak jaman sekarang, justru dari playgroup mereka udah diajarin ngomong bahasa Inggris Pengenalan bahasa Inggris untuk anak sejak dini memang gak ada salahnya Karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sudah diakui oleh dunia Hingga kini, terdapat 2 miliar orang yang menggunakan bahasa Inggris secara global Baik secara bahasa ibu ataupun bahasa kedua Ada beberapa alasan nih mengapa bahasa Inggris bisa dijadikan sebagai bahasa internasional Yang pertama karena kolonialisasi Ratusan tahun yang lalu, kerajaan Inggris merupakan salah satu kerajaan yang paling berkuasa di dunia Di masa kolonialisasi, hampir sebagian besar wilayah di dunia adalah daerah jajahan Inggris Pada masa itu, untuk melakukan perdagangan, mendapatkan pendidikan yang layak Seseorang harus bisa berbahasa Inggris Jadi, mau gak mau bahasa Inggris menjadi bahasa yang penting untuk berkomunikasi di masa itu Kemudian, adanya pengaruh komersialisasi dan globalisasi dari Amerika Serikat Amerika Serikat muncul sebagai negara yang memiliki pengaruh terbesar di dunia Mulai dari ekonomi, budaya, hingga politik Hal ini membuat orang-orang dari berbagai belahan dunia berlomba-lomba untuk bisa melakukan kerjasama dengan negara ini Secara ekonomi dan bisnis, banyak perusahaan dan media dari Amerika Serikat dan negara-negara berbahasa Inggris yang membangun kantor di negara lain Kalian pasti familiar dengan beberapa perusahaan besar seperti Google, Microsoft, Unilever, dan media asing yang kita kenal yaitu CNN dan Vice Perusahaan-perusahaan asing tersebut menuntut banyak orang untuk bisa berbahasa Inggris Karena kalau mau kerja di perusahaan multinasional yang tentu gajinya jelas besar, kamu harus cakap berkomunikasi dalam bahasa Inggris Tidak hanya melalui bisnis dan ekonomi, pengaruh bahasa Inggris juga berasal dari bidang budaya yang populer di kalangan muda Seperti film Hollywood dan musik-musik berbahasa Inggris yang mengarah ke Amerika Serikat atau Inggris Yang terakhir, salah satu alasan kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional adalah karena mudah dipelajari Kosa kata yang dibiliki dalam bahasa Inggris terus berkembang seiring berjalannya waktu Gak heran nih jika penambahan kosa kata bahasa Inggris bisa mencapai 8.500 kata per tahunnya Bisa dikatakan bahasa Inggris merupakan bahasa yang paling update Bahkan jika dilihat pada zaman sekarang banyak idiom bahkan bahasa slang yang terus berkembang Maka dari itu, bahasa Inggris akhirnya ditetapkan menjadi bahasa internasional Karena memiliki tata bahasa yang paling mudah dibandingkan dengan bahasa lainnya Nah itu dia beberapa alasan mengapa bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa internasional Jika dilihat dari popularitasnya bahasa Inggris ini masih menjadi lingua franca atau bahasa bersama hingga puluhan tahun kedepan Jadi gak ada salahnya nih kalo kamu mulai belajar dan tingkatin bahasa Inggris kamu di era globalisasi saat ini Agar kamu bisa lebih mudah berkomunikasi dengan orang dari berbagai negara Yuk jangan mau ketinggalan dan pelajari bahasa Inggris sekarang juga Bersambung Terima kasih.